Intro Hai, saya Marta Sunyarman Hari ini saya ditemani oleh Dapet Nisman Nah, kita hari ini mau melanjut sesi konseptual portrait Dan yang kalau kemarin kita bikin konseptual portraitnya dengan barang-barang sederhana di rumah Kali ini tetap dengan barang sederhana Tapi berbau etnik Jadi, pantang terus Konsep pertama Kita pakai Apa ini namanya? Ini saya dapetnya dari Thailand Jadi, lagi itu kita visit ke salah satu suku yang ada di Thailand Dan mereka menjual aksesoris kepalanya ini Nah, cuma memang kemarin ada beberapa yang saya beli Dan ini kebetulan detailnya memang berbeda dengan aslinya Tapi yang ini sudah sangat-sangat bagus banget dan sangat mirip Jadi, kita mencoba mengangkat foto-foto dengan etnik-etnik yang ada di Indonesia Kita buatnya, makeupnya biasa sih ya? Iya Makeupnya kita buat yang lebih cerah Kita ambil portrait aja ya? Iya, kita ambil portrait Jadi, lebih ke detail wajah Kemudian juga lightingnya Nanti kita mau buatnya dengan beauty Jadi, kita buat pakai dua lampu atas dan bawah Jadi, di atas supaya dia mukanya lebih terang Dan dari bawah untuk menutupi bayangan yang bagian bawah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk sesi yang kedua Nah, kita buat temanya lebih ke warna-warna golden Mengimport ya Terinspirasi dari Cleopatra sebenarnya Jadi, ini kita ada satu kembang-kembang sederhana Kita pakai renda-renda Rendanya juga renda simpel banget Rendanya nggak simpel sih Cuma, cara kita mendekorasi di bajunya tuh simpel banget Cuma di jahit bagian bawahnya aja Terus, saya kebetulan nemu kayak beginian Sebenarnya tadi ada satu headpiece juga yang ini nih Cuma problemnya, modelnya rambutnya kipis banget Jadi, akhirnya kita nggak bisa pakai Karena ini agak berat Jadi, kalau dipasangin di kepalanya itu Jatok gitu Jadi, akhirnya kita decide pakai yang itu Dan juga dengan tangan-tangan Kuku-kuku ajaib ini Nah, sulitnya apa ya tadi ya? Oh, karena jari-jarinya ini kan bukan bagian dari tangan ya? Iya Jadi, dia waktu mengambil pose itu kayak Lebih agak susah Iya Karena kayak ketutup mata, ketutup hidung gitu, kecolok Nah, itu lebih susah memang Jadi, tadi Berapa kali kita bilang, oh ya tangannya, jarinya geser ricit Terus dia kayak bingung gitu Itu soalnya Kayaknya akhirnya udah geser Tapi ternyata Ujung-ujungnya ini kan jauh lebih panjang dari ukurannya Mungkin hampir dua kali Dua kalinya jari dia gitu Sama tadi makeupnya juga kita bikin warnanya Dan warna gold semua ya Dari lipstick juga warna Biar pakai gold Betul Seru banget Jadi, kenapa kita ngambil etnik-etnik ini? Sebenernya Kita pengen bikin ya Satu mungkin Syukur-syukur kalau bisa jadi long term project Jadi, kita syukur-syukur bisa ngambil Mengkoleksi konsep-konsep Bukan cuma dari macanegara Tapi juga dari Indonesia Iya Dan kebetulan Kenapa feeling yang ini? Karena saat ini saya belum punya aksesoris-aksesoris Yang dari dalam negeri Kalau ada yang mau kirim bank Mau kirim-kirim Boleh nanti kita bikinin fotonya Dimension di sini Jadi, ya seperti itu sih Jadi, kalau yang ini Karena kebetulan ketemunya di mana Jadi, saya buat untuk yang sesi atlet gitu Sesi konseptual portrait hari ini Sudah selesai Jadi, silahkan Apa ya Memberikan masukan Kalau mungkin teman-teman Ada yang dari daerah yang ingin Kita foto Pengen konsep apa gitu Apa ya Konsep apa gitu Atau Yang model etnik-etnik ini Mungkin ada dari daerah mana Yang mau sumbang-sumbang sesuatu buat kita Boleh komen di bawah Ya, boleh komen di bawah Kemudian Tema-tema untuk next episode-nya Juga boleh komen di bawah Dan yang pasti kita akan publish video terus Setiap minggu Jam 7 malam Hari apa? Hari minggu ya Setiap minggu hari minggu Setiap minggu hari minggu Setiap minggu hari minggu jam 7 malam Dan jangan lupa di like Comment Subscribe Dan share See you guys Bye